Eh, kalian mau ngapain mulus ya? Diminum dong minumannya Oke, gue minum ya Zal? Selesai juga ya PS kita ini Rai, menurut lo pelajaran ke main PS yang susah apa sih? Bagi gue sih kimia, soalnya selama gue belajar di rumah tuh Soal di PS tuh ga muncul kimianya, jadi serasa sia-sia gitu belajar gue tuh Menurut lo apa Mir? Kalo gue madman sih, bener-bener otak gue udah kayak meledak juga Menurut gue Sunda sih, gue orang Sunda pasti gue ga ngerti Sunda Iya sih, kayaknya kebanyakan kita gitu ga sih? Terus dari antara dari tiga bahasa yang kita pelajari Inggris, Sunda, Indonesia tuh kayak paling susah tuh Sunda di antara yang lain Bener kan, bener-bener kan Makanya kayak ga masuk otak Padahal kita semua orang Sunda gitu ga masuk gitu Bentar gue ada info nih, kalian tau ga sih kemarin yang di ruang 15? Siapa? Yang katanya yang gengnya Jafran gitu, yang gengnya Yusuf, yang geng elit itu Oh iya, gue udah denger sih gosip itu Ada yang ketahuan nyontek gitu kan, salah satu geng itu tuh Tapi waktu mereka disuruh ke ruang guru tuh, mereka tuh ga ngaku Kok gitu sih? Kenapa? Gak terima, Ani Tapi ada bukti gitu kan, padahal masa iya pengawasnya boong gitu kan Sumpah sih itu ketuanya, katanya Jafran itu yang cowok itu tuh yang Ih kok main sama cewek sih Ah iya, parah banget Iya cowok, ih parah banget kan Sumpah, tapi emang katanya mereka, geng mereka itu banyak yang ga suka tau Kayak, wah apa sih mereka tuh kayak kemarin bikin jedak juduk yang elit-elit aja gitu Terus mereka tuh mainnya tuh pakai mobil terus gitu Terus ih kayak gue kurang suka deh sama mereka Terus mainnya tuh mereka tuh pilih-pilih gitu Ih kok gitu ya Gak sih Gak lah anjir Udah deh Halo, Zaf Halo, Zaf Halo, Zaf, ya Tentangnya Kita mau kumpulani di best cap Wah kapan tuh? Malam ini, lu bisa ga? Oh, bisa 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 Oke, see you Oke, cuy juga Guys, gue mau cerita Kalian tau kan gebetan gue? Gebetan yang mana? Gebetan gue, lo kan banyak Ini, ini Oh, anak di Panam Iya Emak, kenapa sih? Kemarin tuh gue nembak dari sekolah Tapi gue ditolak, coy Kasian banget, suar Dari kemarin gue liat Terus gimana lagi aku? Kemana aja lu? Ya, si Javran Kalau aku pergi ke rumah gitu Terus Javran, ditolak Eh, wah, kasian banget Gak usah gitu kan gebetan gue banyak Baik Bentar-bentar, kalian tau gak sih? Sari ini gue udah main datang langsung gimba deh Kekain gue main sama Amirah gitu kan Tau gak sih mereka ngejelakin kalian Oh iya Gimana jenek dunia? Kok gitu sih? Tau anjir, kita seolah anak Ternyata ya Kayak Ih Tau gak sih yang orang-orang 15 Kemarin pada nyontek tau Terus katanya pas dibawa ke orang buruk gitu Gak mau pada ngaku Maka kalian nyontek ya? Kita rumahnya, kita nyontek enggak kan? Kita emang enggak Kalau misalkan gak ngerti kayak Cuman ini tuh yang materi mana sih? Gitu kan? Iya Kepalin nanya gitu doang Kepalin nanya gitu doang Kepalin nanya gitu doang Gitu doang tau ke gue Gimana gue yang kasut ya? Ternyata mereka tubur muka gue gitu ya Gitu kan? Igel, ih Aduh Ngomong-ngomong kira-kira Jalpa kemana ya? Iya ya, biasanya dia suka dateng kemana gak sih? Iya, sih rasa kurang kita ngobrol-ngobrol gini Guys, ngomong Jalpa kemarin gak bisa dibiari nih Iya, jangan sampai namanya kita tercemar gara-gara Gosip yang gak bener itu Iya bener, gimana kalau kita sampein aja? Kita klarifitasin Ayo, ya udah ayo Gue juga speechless gitu, kenapa dia bisa gitu ke gue? Gak nyangka Woi, berdiri Masa lu apa ngejeleking geng kita? Wah, masa lo juga apa nah tenang ke kita langsung bentar-bentang? Ada sepan satu enggak lo? Bentar-bentar, jangan pakai emosi deh Kita duduk dulu bicara baik-baik ya Coba duduk dulu Maksud kita datang kesini, kita mau klarifikasi tentang gosip yang gak bener itu yang kalian sebar Gosip apa? Kita gak ngerasa gosipin kalian kok? Kita juga baru kenal kalian Gosip yang itu loh, yang katanya kita tuh nyontek ke Google atau apalah itu yang bikin nama kita jelek Loh, justru kita ngedularnya dari Zalva bahwa kalian yang nyontek tapi kalian gak jujur Iya, bener Kita baru tau dari Zalva kok Kok gitu? Oh iya Loh, emang kalian dapet info itu dari mana coba? Dari Zalva Dari Zalva? Dari Zalva kalian ngomongin kita kayak gitu? Iya, ngomongin gitu Ini kayaknya kita dapet info yang bener-bener salah, kak sehingga Kayak Zalva mau menyelekin kita terus kita jadi berantem sama kalian Bisa jadi sih Minima udah masuk ke tujuan utama dia Dia buat kita adu domba, dia berbohong Kampusan gak sih si Zalva kan dari tadi gak ada ya? Biasanya kalau misalnya kita ngumpul dia ada kan? Iya bener, kayaknya dia tau kalau kalian mau datang kesini Kita belum lihat Zalva hari nih Nama kita udah jelek kayak gini, terus kita harus kayak gimana supaya nama kita bisa bersih kayak semua Nah, sebenernya kalau kita bareng-bareng temuin Zalva aja Kita tanya apa tujuan dia ngomongin itu ke kita Iya bener, ayo Ayo Lebih baik kayak gitu daripada Tandinya kayak gisah Duh, kok kayaknya Raiva gabung sama gengnya Javan ya? Apa jangan-jangan mereka ngomongin yang kalian gak ngomongin ke mereka? Aduh, parah banget Yo guys, kalian gak pengen kesini? Jadi gini Zal, gue sama Almira lagi nongkrong di tempat nongkrongan kita biasa Tiba-tiba mereka berdeka ini dateng Terus mereka bilang mereka gak terima kalau mereka dibilangin nyontek pas ulangan Padahal kan yang bilang itu lo sendiri Zal, bukan kita Iya Zal Iya, maksud itu apa Zal? Maksud dari lo ngadu domba kita tuh apa gitu loh Ya maaf ya guys, kalau misalkan gue ngadu dombain kalian Gue gak niat kayak gitu kok Gue cuma gak mau kalau misalkan kalian berteman baik Maafin ya guys Gini ya Zal, sebenernya kalau misalnya lo ngomong jujur ke kita Dan lo ngasih cerita hal yang positif ke kita Kita juga kayak gak bakal ngejauhin lo Lo gak bakal kesekian juga Justru udah ngomong gak jujur ke kita Dan kayak ngadu domba kita Jadinya kita juga bakal ngejauhin lo Karena lo berbohong sama kita Kayak gitu Niza Terkannya dalam hadis seluruh tusun Dari Abdullah bin Nasirga Suruh-suruh seluruh 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 Hendaklah kamu berlaku jujur Karena kejujuran menuntutmu pada kebenaran Dan kebenaran menuntutmu ke syurga Dan sementara saat Seorang berlaku jujur Selalu duduk dan sehingga Dia tercatat ke siswa Allah Sebenarnya salah Sehingga orang jujur Dan dihindar Tindarilah orang yang berlaku disa Karena kejahatan menuntutmu pada kejahatan Dari sahabat Huzaifah Ia memperoleh raporan tentang adanya Seseorang yang suka berbuat adu domba Lalu ia mengatakan bahwa Ia mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda Pelaku adu domba tidak akan masuk ke surga Hadis riwayat muslim nomor 303 Ini kan Masalah kita udah clear Jadi Sekarang mah kita berteman baik aja lah Kita cuman ngarepin minta maaf dari lu aja si Zal Maaf banget sebesar-besar dari diriku Maaf maaf Kalian juga udah jadi emang yang kayak gini kan Maksud Ya Kita maafin Udah yang ketiginya udah minta maaf Jadi Di pengguna jadi Maksud 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 Maksud